Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aisyah Dauvira Subadra, kelas 81 MTSN 18 Jakarta Saya akan mempresentasikan tentang sejarah turunnya Al-Quran, pengertian Al-Quran, dan hakikat Al-Quran Al-Quran pertama kali diturunkan dari Lahul Ma'fuz ke langit dunia Jadi pada saat itu Allah SWT menurunkan seluruh isi Al-Quran yaitu dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas dari Lahul Ma'fuz ke langit dunia atau kepada Malaikat Jibril Kemudian sesuai kebutuhannya Malaikat Jibril mulailah menurunkan Wahyu pertama Wahyu pertama diturunkan pada saat Rasulullah berusia 40 tahun Saat sedang menyendiri di Gua Hero pada tanggal 17 Ramadan Yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 Pengertian Al-Quran Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam Yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril secara berangsur-angsur Hakikat Al-Quran Hakikat Al-Quran adalah makna yang berdiri pada Zat Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih